Terima kasih telah menonton! 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 Pasti akan kami lakukan yang terbaik. Permisi, Bu. Keluarga pasien, Ibu Rahmi. Saya, Dok. Gimana keadaan Ibu saya? Kesalah seluruhan, Ibu Anda baik-baik saja. Cuma ada sedikit memar. Alhamdulillah, saya boleh ketemu Ibu saya sekarang? Silahkan, Mbak. Makasih ya, Dokter. Bu. Maaf ya. Kalau Mas Jamal kasar sama Ibu. Bu. Fathia. Sejak awal kan Ibu nggak setuju kamu menikah dengan Jamal? Bu. Tapi awalnya kan Mas Jamal nggak seperti ini. Dia berubah jadi kasar semenjak jadi PHK. Ya mungkin dia stres jadi pengangguran, Bu. Apapun alasannya, Jamal itu tetap salah. Fathia tahu Mas Jamal salah. Makanya Fathia membantu dia, Bu. Biar dia bisa tobat. Biar bagaimana? Jamal itu nggak pernah bisa mau berubah. Ya. 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 Lebih baik kamu cerai saja sama dia. Ya. Yang ada kamu makin menderita. Sekarang Ibu minta. Kamu harus minta cerai dari dia. Supaya kamu tidak menderita seperti ini lagi. Ibu. Ibu istirahat dulu di sini ya. Biar aku bikinin teh. Ya. Terima kasih, Ibu. 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 Ibu istirahat dulu di sini ya. Aw. 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 Mas sakit. Tolong lepasin, Mas. Istri macam apa sih kamu? Hah? Main pergi gitu aja nggak tinggalin duit? Nggak tinggalin makanan? Mau jadi istri nuraka kamu? Mas. Kak, aku nganterin Ibu ke rumah sakit. Alah. Ibu terus yang jadi alasan kamu. Kamu itu istri aku. Kamu terus taat dan patuh sama aku. Paham? Iya, aku tahu, Mas. Tapi Ibu pingsan, Mas. Makanya aku bawa ke rumah sakit. Ah! Kamu itu masih ngebantah aja sih kalau aku bilang. Ah! Sekali lagi kamu ngebantah. Aku akan melakukan hal yang lebih keras sama kamu. Astaghfirullah. Rabbal. Baral. 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 Astaghfirullah. Astaghfirullah. Minal khutaya. Rabbi jdani. Ilman mafi'ah. Wa wafiqni. Amal makbulah. Bang. 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 Ampun bang. Ampun bang. Ampun bang. Jangan pengurus saya bang. Hei. Gue bisa saja ampuni lo. Tapi lo harus bayar hutang-hutang lo yang dulu lo pake buat judi. Bang jangan khawatir bang. Pasti gue bayar bang kalau gue ada duit. Pasti gue bayar. Tenang aja. Ah! Gue gak mau tahu. Pokoknya lo harus bayar hutang-hutang lo yang 20 juta itu. Gue gak ada duit sekarang. Ah! Ah! Hei! Kejar! Hei! Hei! Jamal. Leo. Leo tolongin gue Leo. Ayo kita pergi cepat. Cepat cepat. Tidak. Kurang ajar tuh dia. Baru seri kabur dia. Awas nih Jamal. Meraninya lo mempermainkan gue. Tenang aja bos. Kalau kita udah dapetin, bisa bikin jadi di tempat penyakit. Baru setuju bos. Oke, cabut. Ustazulahrazim. Ibu nyuruh aku nikah sama Mas Umar. Aku masih istrinya Mas Jamal, bu. Makanya kamu cepat cerai dengan Jamal supaya bisa menikah dengan Umar. Ya Allah ibu. Ngapain sih kamu tuh? Masih kasihan aja dengan Jamal? Sementara Jamalnya aja gak pernah kasihan sama kamu. Ibu tuh sering lihat dengan mata kepala ibu sendiri bagaimana Jamal memperlakukan kamu. Jangankan dia ngasih duit sama kamu. Malahan dia ngambil duit kamu. Ibu tuh gak rela lihatnya. Sampai kapan Fatiha kamu tuh bisa bertahan sama dia? Bu, Fatiha mohon jangan minta Fatiha cerai dari Mas Jamal. Kasih Fatiha waktu ya. Kasih Fatiha waktu supaya bisa ngerubah Mas Jamal. Ibu bener-bener gak ngerti jalan pikiran kamu. Udah jelas-jelas Jamal itu suami gak bener masih aja kamu belain. Sekarang gini aja. Ibu kasih waktu dua bulan untuk Jamal berubah kelakuannya. Kalau dalam waktu itu Jamal tidak berubah mau tidak mau suka tidak suka kamu harus bercerai dengan Jamal. Kalau kamu gak mau cerai juga ibu gak akan anggap kamu sebagai anak ibu lagi. Sebaik yanlışления dari Atissa, Udah他說 akan begitunan dan 74-35-35. cuzai kejamal itu sebelumnya untuk hatihan. Pertanyaan sejugita seperti seluruh selamat menikmati